Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel media PKH dan BPNT, Cek Saldo PKH Tahap 2, Tahun 2023 Termin 1 pada hari ini, di bulan April tahun 2023, apakah sudah cair atau belum, uang bantuan PKH Tahap 2-nya dan, jadwal cair bantuan PKH BPNT Tahap 2 Tahun 2023. Nah bagaimana informasi selengkapnya, simak terus video ini dan jangan di skip, agar Anda tidak salah dalam memahami, informasi yang akan kami sampaikan. Baik langsung saja kita ke informasinya. Di kesempatan kali ini kita akan melakukan pengecekan, saldo untuk bantuan PKH Tahap 2, Termin 1 pada hari ini. Nah sebelum kita melakukan pengecekan saldo, bantuan PKH Tahap 2 Termin 1 pada hari ini, kami akan berikan dulu informasi kabar gembira, bahwa untuk bantuan pangan beras 10 kg, ini sudah boleh diambil ya, bagi para KPM PKH BPNT yang sudah mendapat, surat undangan pencairan dari PT POS Indonesia. Jadi untuk penyaluran bantuan pangan ini, akan dipercepat sebelum tanggal 19 April tahun 2023, itu sudah harus cair merata di seluruh, wilayah Indonesia. Selanjutnya informasi yang ditunggu-tunggu, terkait cek saldo PKH Tahap 2 apakah, sudah cair atau belum di hari ini. terkait pencairan bantuan PKH Tahap 2, dan BPNT Tahap 3 alokasi bulan Maret pada hari ini. Apakah sudah mulai dicairkan, bantuan PKH BPNT-nya atau belum? Nah ini bisa kalian lihat bukti struk pengecekan, kartu KKS PKH pada hari ini sudah dicek saldonya. Nah ini alhamdulillah ya, sudah benar-benar ada yang cair ya, untuk 2 KKS Bank Himbara ini. Nah yang pertama ini, untuk uang PKH Tahap 2 Bank BRI, alhamdulillah sudah mulai cair hari ini. Ini bisa kita lihat buktinya ya. Alhamdulillah, PKH Tahap 2 sudah cair bun, untuk Bank BRI, saya dari Subang Jawa Barat bun. Nah ini kita bisa lihat, buktinya ya, ada saldo masuk di KKS Bank BRI, sebesar Rp1.125.000, daerah Subang Jawa Barat. di struk pencairannya tertulis tanggal 28 April tahun 2023. Selanjutnya untuk KKS, Bank BSI, untuk Bank BSI sudah mulai cair iya, untuk uang bantuan sembako, BPNT Tahap 2-nya. Ini ada buktinya juga, Bank BSI sudah cair iya kak, monggo dicek. Saya doakan semoga uang, bantuan PKH Tahap 2 kalian, juga dapat segera cair, hari ini atau lusa. Namun saya menghimbau, agar jangan terburu-buru, mengecek saldonya, sebaiknya menunggu informasi, dari pendamping setempat. Selanjutnya mengenai Jadwal Pencairan Bantuan, PKH Tahap 2 Tahun 2023, nah menurut informasi resmi dari Kemensos, Jadwal Pencairan Bantuan PKH, Tahap 2 Tahun 2023, akan dicairkan, di antara bulan April-Mei hingga bulan Juni. Nah untuk itu saya selalu menghimbau, bagi para KPM PKH, diharapkan untuk jangan terburu-buru dulu mengecek, ke agen atau ewarong, karena proses pencairan PKH BPNT ini belum dimulai, ini sudah ada buktinya saldo masih kosong. Saya doakan semoga dana bantuan PKH, Tahap 2 dan BPNT teman-teman, dapat segera dicairkan oleh pusat. Amin amin, Ia robal alamin.